Kita lanjut soal nomor 4, sampel bahan radioaktif sebanyak 10 gram berarti diketahui M0 sama dengan 10 gram. Dengan waktu paru berarti T pangkat setengahnya adalah 10 hari. Disimpan dalam wadah terisolasi, berapa banyak sampel yang meluruh berarti T nya adalah 30 hari yang sudah meluruh ya. Yang sudah berarti banyak sampel yang meluruh, berarti M yang meluruh. Nah M yang meluruh ini nanti adalah rumusnya yang kita pakai itu M0 dikurang dengan MT ya. Jadi kita cari dulu nilai MT, MT itu rumusnya adalah M0 dalam kurung setengah T per T setengah. Jadi M0 kita kan 10. Nah kemudian setengah ini dalam kurung T30 per T30 per 10. Berarti 10 ini 1 per 2 pangkat 3. Berarti 10 kali 1 per 8. Berarti 10 per 8. 10 per 8 itu sama dengan 1,25 gram. Nah berarti untuk yang meluruh, M yang meluruh, itu kita cari rumusnya 10 dikurang 1,25. Berarti ini adalah 8,75 gram yang sudah meluruh. Kalau sisa itu 1,25. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.